Artis Fena Melinda sempat menjalani perawatan di rumah sakit, selesai mengalami KDRT dari Ferry Irawan. Ia dilarikan ke rumah sakit, selesai mengalami luka di bagian hidungnya. Terbaru, Ibu Daparal Pramasta itu diketahui mengalami retak di tulang rusuk. Meski begitu, Fena Melinda kini sudah diperbolehkan untuk rawat jalan. Diketahui, Fena Melinda sempat dirawat di rumah sakit, kawasan Waru Sidoarjo. Selama tiga hari di rumah sakit, Fena Melinda didampingi anak keduanya, yakni Atala Naufal. Kepulangan Fena Melinda dari rumah sakit juga tampak terekam dalam unggahan instastory Atala pada Rabu 11 Januari 2023. Dalam unggahan itu, Atala tampak mendorong kursi roda yang diduduki oleh Fena Melinda. Fena Melinda sendiri terlihat mengenakan masker, namun matanya tampak sayu. Unggahan bernuansa hitam putih itu juga dilengkapi dengan keterangan yang dituliskan oleh adik Feral Pramasta. Atala Naufal menuliskan bahwa waktu yang akan menjawab semuanya. Lebih lanjut, Fena Melinda juga bakal menjalani pemeriksaan tambahan atas kasus KDRT yang dialaminya pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023. Pemeriksaan itu berlangsung di Mapolda Jatim, dan Fena akan ditemani tim kuasa hukumnya yakni Hotman Paris. Dalam pemeriksaan, status Fena Melinda sebagai saksi pelapor sekaligus korban KDRT. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.